kemarin saya upload beberapa foto di shutterstock ada sekitar 27 foto yang saya upload di shutterstock dan hari ini tadi pagi saya lihat ternyata hasilnya ditolak semua jadi 27 foto itu ditolak semua sama shutterstock dan ada 2 alasan utama yang membuat foto saya tersebut ditolak, kira-kira apa saja alasannya dan apakah saya nanti akan berhenti motret karena jumlahnya tidak sedikit 27 foto itu oke, mari kita bahas bersama-sama jadi nanti mohon maaf saya tidak bisa menghadap ke kameranya atau ke sini saya juga bingung kameranya yang mana ini dan nanti mungkin akan saya tampilkan juga layar komputer juga karena nanti saya juga akan menunjukkan 27 foto saya yang ditolak sama shutterstock oke, jadi saya masuk ke layar saja ya biar tidak terlalu panjang karena video ini pendek-pendek tidak terlalu panjang kok oke, sekarang saya sudah berada di layar komputer guys ini saya masuk ke shutterstock kontributor kenapa harus shutterstock kontributor karena ini akun untuk khusus jualan foto kalau untuk akun beli foto itu beda lagi di shutterstock.com ya jadi saya masuk ke shutterstock kontributor kemudian kita lihat ini ada beberapa tampilan baru dan ini ada pemberitahuan we are in the process rebuilding our platform for better performance and easy day of use jadi intinya shutterstock akan memperbarui tampilan web mereka ya biar lebih enak lebih memudahkan penggunanya oke, langsung saja kita menu ke portofolio disini portofolio kemudian kita lihat submit content nah disini menunya untuk submit content nah ini kalau mau upload foto disini kita lihat yang sudah di review review 27 kita lihat hasilnya seperti apa nah kalau tanda silang kayak gini berarti ini ditolak atau di reject bahasanya itu di reject nah jadi 27 foto ini kita cek satu persatu kalau tandanya silang kotak itu di reject ditolak sama shutterstock kita lihat semuanya kita scroll ke bawah nah ya betul berarti 27 foto saya ini ditolak sama shutterstock guys oke kita lihat alasannya jadi shutterstock ini menolak foto kita itu ada alasannya jadi bukan tanpa alasan oke yang pertama rejection reason ini ada 2 satu foto ini ada 2 alasan ditolak oke yang pertama fokus demand subject is out of focus intinya ini fokusnya kurang gak begitu fokus kemudian yang kedua yaitu noise or artifact content content noise film grain compression artifact pixelation atau yang lain dan seterusnya ya silahkan dibaca sendiri ya kalau gak paham ya translate aja lah jadi yang kedua kesalahannya yaitu ada noise nya foto saya ini ada noise nya dan memang saya akui kamera saya yang lama itu ada noise nya juga ada noise nya ya jadi fotonya itu gak terlalu bagus dan ini adalah foto-foto saya yang lama jadi saya menghabiskan stock foto untuk apa kebutuhan di shutterstock ini ya dan rencananya kan mau saya upload semua dan di foto berikutnya ini foto hewan yang bisa saya dropper flake yang kecil alasannya sama fokus nya kurang dan juga banyak noise nya ya cahayanya kurang berikutnya kupu-kupu ini juga sama fokus sama noise jadinya jadi permasalah nya nah ini juga sama nah kebanyakan dua alasan kenapa foto saya ditolak yaitu tentang fokus dan juga artifact ini ada 27 kemungkinan besar ya semuanya juga sama kesalahannya cuma kesalahannya dua itu ya oke sorry guys ya kalau saya menghadap kamera ini agak menceng-menceng karena posisinya itu bingung ya saya posisinya itu gak bisa lurus sejajar gak bisa ya karena ada beberapa bagian yang memang gak harus gak boleh dimasukkan kesini ya oke jadi intinya kita kembali ke layar kamera ini intinya kalau kalian motret itu perhatikan fokusnya detailnya kemudian dan juga pencahayaannya jadi kalau kalian bisa memenuhi kriteria yang diinginkan sama shutterstock pasti mudah diterima dan kalau sudah diterima itu akan terbuka lebar peluangnya untuk terjual di internet nah kenapa foto saya tidak ditolak ya itu tadi karena ada dua alasan utama kurang fokus dan juga banyak noise nya ya meskipun menurut saya pribadi itu tidak ada noise nya noise nya noise nya itu sedikit dan fokus nya juga ada yang fokus benar-benar fokus tapi masih ditolak ya itu pendapat saya pribadi tapi karena ini mengikuti aturan dari sebuah website jadi kita harus mengikuti aturan website tersebut kalau tidak mengikuti ya akhirnya seperti saya tadi ditolak semua kemarin rencana mau upload 50 tapi karena tidak kuat ya saya upload 27 aja lah oke itu aja buat temen-temen yang mau store foto di shutterstock ya silahkan di perbaiki terutama untuk saya sendiri juga ini juga sebuah masukan dari buat saya sendiri ya dan di hunting berikutnya saya akan perbaiki foto saya sebagaimana sampai diterima di shutterstock oke itu aja semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kalian yang memang benar-benar fokus untuk jual foto di shutterstock dan kalau kalian mengalami hal seperti ini gak usah malu gak usah berhenti motret tetap terus motret aja perbaiki kualitas foto kalian oke sampai jumpa sampai ketemu di video selanjutnya di video selanjutnya ya